Ya baik selamat siang Perkenalkan nama saya Bramason Elkanagoma NIM 1803-03-0080 Disini saya akan menjelaskan Mengenai buku yang ketiga Buku Memolisian Perbedaan Pendapat Ya baik langsung saja Bab pertama Protes Kontrol dan Kepolisian Di awal tahun 2001 Gerakan Anti Globalisasi Masih digairahkan Dari protes besar Organisasi perdagangan dunia Tahun 1999 Dan beberapa Demonstrasi masa yang besar Terorganisir dengan baik Di Washington Praha Genoa dan Kwek Bik Akibatnya pemikiran radikal Menjadi sesaat di beberapa kalangan Dengan kaum anarkis dan kolektif Radikal lainnya Protes masa menjadi konfrontatif Seperti yang terjadi pada tahun 60 dan 70-an Dengan aktivis muda menolak Untuk mematuhi izin protes Dan secara terbuka Menentang pihak berundang di jalanan Kita sekarang hidup dengan pemerintah yang mendukung penggunaan Penyiksaan Menyusup kepertemuan aktivis perdamaian di gereja-gereja Dan secara rutin Melacak percakapan telepon internasional Deskripsi ini hampir tidak terdengar Seperti terorisme Kelompok tersebut menggunakan taktik Taktik yang sama Yang digunakan Oleh agama Anti-aborsi Hak-hak sipil Dan banyak kelompok yang lain Yang belum Dan yang pasti tidak akan pernah Menjadi ancaman Bagi keselamatan Amerika Serikat Faktanya kelompok-kelompok Seperti Petah Indi Media Dan FNB Membentuk jalinan demokrasi Memberikan tekanan eksternal Yang penting Pada kekuatan politik Yang dominan Dan terkadang memaksa dialog nasional Tentang isu-isu yang tidak menonjol Anti-globalisasi Di masa lalu Organisasi seperti Serikat Pekerja Membutuhkan struktur Yang tersentralisasi Untuk beroperasi secara efisien Orang di atas membuat pengumuman Yang disebarkan Melalui letnan buruh Dan akhirnya Ke pekerja Ketetangga Terbawa Gerakan anti-globalisasi Menolak skema ini Alih-alih Sistem terpusat peserta Mengorupsi Pendekatan Desentralisasi Berbasis jaringan Untuk pengorganisian Dan protes politik Yang berikut Kontrol Dan Mofim sosial Studi tentang efek hukum Terhadap gerakan sosial Atau represi Sebagai konsekuensi utama Dan kontrol hukum Meskipun literatur ini Memberikan Wawasan Tentang praktik Negara Namun berfokus terutama Pada Sisi garis Keras Dan Sisi hukum Hampir Mengembaikan Taktik Garis lunak Kontrol hukum Seperti pengenaan Isin Hukum Keadilan politik Dia Mendokumentasikan Beberapa kasus Dimana penguasa negara Mengenakan pengadilan Untuk memberikan jubah Legilitas Dan Pada taktik Represitif Merugikan Yang tidak Diinginkan Yang berikut Perspektif Tentang Pengenalian Perbedaan pendapat Kontrol sosial Memiliki kehidupannya Sendiri Banyak yang telah Ditulis Tentang Dari perspektif Sosiologis Kriminologi Politik Dan Postmodern Para serjana Menggunakan istilah Tersebut Dalam studi Tentang Beragam Topik Dan Penyimpangan Mereka Menghubungkan Kontrol sosial Dengan Kebangkitan Seorang Kuasa Mereka Dengan Kebangkitan Seorang Pengasa Atau Pemerintah Pada prinsipnya Bertanggung jawab Untuk Memelihara Ketertiban Melalui Pelaksanaan Untuk Pengemanan Atau Mengemankan Kontrak Sosial Yang berikut Globalisasi Gerakan Secara Karakteristik Ada sedikit Kesebukatan Tentang Asal Gerakan Beberapa Merasa itu Muncul Dari Protes Organisasi Perjalanan Dunia Yang Yang Lain Melihat Akannya Dalam Perjuangan Aktivis Gay Amerika 1.800 Dalam Protes Mereka Merebut Kembali Jalanan Di New York Dan London Selama Dekade Yang Selama Ketika Penduduk Asli Mereka Melawan Penjajah Eropa Globalisasi Budaya Yang Dimaksud Dengan Globalisasi Budaya Adalah Pergerakan Ide Informasi Citra Dan Orang Sayangnya Gerakan Ini Terjadi Melalui Media Korporat Dan Hiburan Yang Berarti Bahwa Globalisasi Budaya Memaksakan Nilai Nilai Barat Di Seluruh Dunia Yang Saat Ini Adalah Intensitas Dan Volume Aliran Informasi Melalui Teknologi Nilai Nilai Barat Mengajukan Atau Memajukan Filosofi Sekuler Yang Terjadi Dengan Neoliberalisasi Dan Kapitalisme Sehingga Mengubah Kepercayaan Budaya Di Seluruh Dunia Secara Umum Globalisasi Ekonomi Sering Disebut Globalisasi Korporat Mengacu Pada Perluasan Pasar Ekonomi Melintasi Batas Negara Hambatan Perdagangan Terbuka Sehingga Barang Komoditas Dan Keuangan Dapat Mengalir Dengan Bebas Sementara Manusia Sebagian Besar Tetap Terkurung Dalam Batas Batas Negara Yang Berikut Mengatur Protes Komisi Kota Miami Mulai Mempertimbangkan Revisi Undang-Undang Jalan Dan Tertowar Yang Secara Khusus Akan Menargetkan Pengunjuk Rasa Anti Globalisasi Untuk Dan Dengan Gagasan Untuk Melindungi Miami Tujuan Ordonasi Dengan Jelas Dinyatakan Pada Sidang Komisi Pada Tanggal 23 Oktober 2003 Untuk Menetapkan Peraturan Waktu Tempat Dan Cara Yang Wajar Mengenai Bahan Dan Benda Yang Dapat Dimiliki Dibawa Dan Digunakan Oleh Mereka Yang Berpartisipasi Dalam Parade Dan Pertemuan Umum Komisi Kota Miami Mengesahkan Peraturan Empat Hari Sebelum Protes FTA Waktu Yang Cukup Bagi Undang Untuk Dilakukan Tetapi Tidak Bagi Pengacara Pergerakan Dan Menetanginya Ketika Pengunjuk Ketika Pengunjuk Rasa Mengantum Jalan-jalan Miami Pada Pertengah November Undang-Undang Tersebut Sepertinya Berlaku Dan Beberapa Bulan Kemudian Komisaris Kota Tersebut Mengakui Mengakui Tujuannya Kepada Wartawan Menghidupkan Hukum Lama Alih-alih Membuat Peraturan Sementara Berapa Kota Menghidupkan Kembali Undang-Undang Lama Yang Terlupakan Yang Sudah Ada Di Buku Dan Kemudian Menerapkan Secara Khusus Pada Gerakan Anti Globalisasi Raymond Kelly Dengan Cepat Mengajukan Tentangan Dengan Menyatakan Bahwa Siapapun Yang melanggar Atau Undang-Undang Lain Akan Ditangkap Tanpa Peringatan Dan Untuk Tindakan Yang Baik Mengajukan Dekret Tahun 1845 Yang Melarang Penggunaan Topeng Di Depan Umum Ada Sekelompok Orang Dalam Gerakan Anti Globalisasi Yang Percaya Bahwa Memakai Topeng Adalah Tindakan Solidaritas Dan Perlawanan Atas Nama Komunitas Yang Tidak Bisa Menunjukkan Wajah Mereka Ini Bisa Jadi Orang-orang Baik Di Komunitas Terentu Yang Tidak Dapat Menunjukkan Wajah Mereka Karena Takut Akan Pembalasan Polisi Atau Komunitas Internasional Seperti Savistista Yang Mengawasikannya Mereka Organisasi Perdagangan Dunia Bertemu Di Sitil Dan Meluncurkan Putaran Negosiasi Perdagangan Melunial Bersamaan Dengan Pertemuan Tersebut Hadir Pula Ribuan Pengunjuk Rasa Dari Seluruh Dunia Yang Melakukan Demonstrasi Jalan Besar-besaran Di Dengan Menggunakan Metode Berbasis Jaringan Pengunjuk Rasa Yang Diatur Di Sekitar Kelompok Avenitius Dan Memblokir Lalu Lintas Menutup Persimpangan Dan Mengunci Pintu Masuk Ke Gedung Yang Berikut Terinspirasi Dari Beberapa Kelompok Radikal Dari Gerakan Antiklobalisasi Menargetkan Pagar Mereka Terinspirasi Karena Mulai Terjadinya Penyimpangan Dan Mengancurkan Mereka Setelah Menjadi Simbol Kemenangan Konfrontasi Langsung Globalisasi Dari Dari Karya Kesulitan Memahami Bahwa Ini Seharusnya Menjadi Ruang Wanita Setelah Meninjau Lokasi Konferensi Dan Menganalisi Potensi Ancaman Berdasarkan Insiden Masa Lalu Dan Janji Tindakan Serupa Di Miami Area Yang Mengenai Lokal Tuan Rumah Dipecah Menjadi Perimeter Atau Sona Keamanan Pembangunan Sistem Pembatas Tetap Yang Menghasilkan Penyegelan Area Terbatas Selama FTA Dimulai Pada Minggu Sore 16 November Dengan Pelepasan Brikade Dan Pengamanan Mereka Desain Mendesain Yang Dipatenkan Yang Dibuat Khusus Untuk Mengatasi Kerumunan Yang Sulit Diatur Yang Berusaha Menembus Penghalang Kemamanan Ini Dibuat Dari Panel Baja Yang Saling Terkait Dengan Jaring Yang Rapat Untuk Menjaga Pembrotes Atau Para Unjuk Rasa Untuk Mendapatkan Pegangan Untuk Memanjat Atau Menarik Pagar Pagar Tersebut Memiliki Lapis Besi Yang Terpasang Di Bagian Bawah Yang Mempanjang Kurang Lebih 3 Meter Ke Arah Keramaian Agar Cukup Dekat Untuk Menyentuh Pagar Pengunjuk Rasa Harus Berdiri Di Atas Pelat Logam Terpasang Pelat Ini Menjaga Para Demonstran Mendorong Pagar Karena Mereka Juga Akan Dipaksa Untuk Mengangkat Beban Mereka Sendiri Saat Beri Di Atas Pelat Sekian Dan Terima kasih Terima Tidak Tidak Tidak